Informasi pertama pemirsa jaringan narkotika internasional yang berasal dari Tawau, Malaysia berhasil diungkap Satreskoba Polrestarakan di mana? Pada pengungkapan kali ini berhasil mengamankan dua pelaku dengan barang bukti narkotika jenis sabu yang hampir mencapai 3 kg. Kapolrestarakan AKBP Ronaldo Maradona menjelaskan, pengungkapan kasus kali ini berawal dari penangkapan pelaku berinisial SL di daerah Timbunan, Kelurahan Selumit Pantai. Dari tangan pelaku diamankan lima bungkus narkotika jenis sabu dengan berat 250 gram. Dari keterangan pelaku, narkotika tersebut berasal dari Tawau yang sebelumnya diambil di sebatik. Adapun dari keterangan SL, petugas berhasil melakukan pengembangan dan pengamanan pelaku lainnya berinisial BSR. Pelaku diamankan di daerah pertambakan berbatu dengan barang bukti sekitar 2,7 kg narkotika jenis sabu. Pihaknya saat ini masih melakukan pengejaran terhadap dua pelaku lainnya berinisial AR dan RMS yang statusnya DPO. Diduga pengungkapan kasus kali ini merupakan jaringan internasional, di mana barang bukti yang diamankan cukup besar, yakni hampir 3 kg. Tarakan kenarnya di daerah Timbunan. Waktu itu diamankan ada lima bungkus plastik bening, beratnya berapa ini? 250 gram. Sekitar 250 gram. Dari peristiwa tersebut kemudian penyidik kami melakukan pengembangannya. Jadi diperiksa, diperiksa ternyata barang-barang ini dari hasil pemeriksaan berasal dari sebatik Tawau kemudian pengembangannya. Dari situ anggota kami melakukan pendalaman, kemudian melakukan langkah-langkah penyelidikan. Dan akhirnya pada tanggal 21 Februari 2023, berhasil lagi kita mengamankan dari jaringan tersebut, ini jumlah barangnya yang ada di sini. Ada tiga bungkus besar lah. Setelah dihitung, netonya itu 2.702,59 gram. Perkiraan kami awalnya sekitar 3 kg. Tapi ternyata setelah ditimbang, tidak sampai. Cica Andriani melaporkan.